Kami memang warga negara Perancis, tapi hati kami tetap Indonesia. Sudah jadi hal lumrah jika warna bendera Indonesia memiliki kemiripan dengan beberapa negara lainnya. Tapi apa jadinya jika yang mirip justru DNA hingga kehidupan mereka sehari-hari? Penasaran dengan fakta unik ini? Yuk simak bersama ulasan dalam video polemik kali ini. Di posisi pertama ada Madagaskar. Ya, siapa yang menyangka jika Madagaskar ternyata memiliki kemiripan dengan Indonesia? Mungkin ini terdengar sedikit lucu mengingat jarak antara negara ini berada jauh dan terletak di pesisir Timur Afrika. Tapi faktanya, ditemukan kecocokan antara DNA orang Indonesia dan Madagaskar. Jadi bisa dipastikan nenek moyang orang Madagaskar sebenarnya berasal dari Indonesia. Dari segi fisik pun, orang Madagaskar tidak sama sekali memiliki kemiripan dengan orang Afrika. Tetapi sangat mirip dengan orang Indonesia. Bahkan, kemiripan ini sudah dibuktikan dengan sebuah riset yang dilakukan oleh Massey University. Dan menemukan fakta unik jika DNA mereka benar-benar memang cocok dengan orang Indonesia. Lantas, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kisah ini berawal dari perjalanan yang dilakukan orang-orang Indonesia ke Madagaskar di masa lalu. Sebanyak 30 perempuan Indonesia mendarat ke pulau mereka dan membentuk sebuah koloni baru. Yang akhirnya berkembang menjadi koloni yang mereka sebut Malagasi. Meski tidak diketahui pasti dari suku mana mereka berasal, tapi saat berkunjung ke sana, kamu akan dibuat tercengang dengan familiarnya kehidupan orang Indonesia yang lazim mereka jalani. Misal dengan makanan khas, tempat tinggal, hingga bahasa yang mereka pakai sehari-hari. Bentuk rumah mereka juga persegi, tidak berbentuk bulat seperti tempat tinggal orang Afrika pada umumnya. Di bagian atap rumah juga memiliki kemiripan dengan rumah Joglo pada rumah adat Jawa. Sebelum agama Katolik masuk, mereka bahkan membangun rumah dan tempat ibadah menghadap ke Indonesia. Karena hal ini dianggap sebagai bentuk penghargaan mereka kepada negara nenek moyangnya. Nah, jika orang-orang Madagaskar memiliki kemiripan dari segi fisik dengan orang Indonesia, negara Monaco justru memiliki kemiripan bendera dengan Indonesia. Mungkin sudah jadi hal yang lazim diketahui oleh kita semua, jika bendera Monaco benar-benar mirip dengan bendera Indonesia. Dan sekilas memang tidak ada perbedaan antara bendera kedua negara yang jaraknya sekitar 11.385 km ini. Meski sempat diwarnai perdebatan soal siapa yang mau mengalah soal warna bendera, namun baik Indonesia dan Monaco akhirnya sama-sama setuju jika warna bendera keduanya sama. Lagi pula apabila diperhatikan dari sisi sejarah dan latar belakang, bendera Indonesia dan Monaco cukup jauh berbeda. Bendera Monaco memang lebih dulu diresmikan. Monaco resmi mengesahkan benderanya pada 4 April 1881. Saat itu peresmian bendera Monaco dilakukan di bawah pemerintahan Pangeran Monaco, Pangeran Charles ketiga. Indonesia memang belakangan soal peresmian bendera. Kita baru menggunakan bendera merah putih pada momen kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu, kita sudah lebih dulu memakai warna merah dan putih sejak tahun 1297. Kala itu warna merah putih dipakai oleh Kerajaan Majapahit. Hanya saja warna merahnya ada 5, sedangkan warna putihnya ada 4. Dan saat itu diberi nama Sangsaka Getih Getah Samudera. Bendera ini pertama kali dikibarkan sebagai panji kemenangan pasukan Raden Wijaya, saat memenangkan pertempuran dengan dinasti Wan dari Tiongkok. Sedangkan dari segi ukuran, sebenarnya bendera Indonesia dan Monaco juga punya perbedaan yang signifikan. Bendera Indonesia memiliki 2 banding 3 rasio lebar dan panjang, sedangkan bendera Monaco 4 banding 5 rasio lebar dan panjangnya. Jadi dari segi ukuran, bendera Monaco jauh lebih besar dibandingkan bendera Indonesia. Selanjutnya ada Pulau Natal. Ya sesuai namanya, pulau yang satu ini diambil saat perayaan Natal. Tapi siapa sangka mayoritas penduduk Pulau Natal atau yang lebih dikenal dengan nama Christmas Island ini, mayoritas memeluk agama Islam. Agama Islam ini dibawa oleh penduduk Pulau Natal di masa lalu, yang mayoritas dilakukan oleh orang-orang Melayu yang bermigrasi dan menetap di sana. Mereka juga memiliki kemiripan fisik dengan orang Indonesia karena dihuni oleh orang-orang Indonesia dari suku Jawa. Itu karena wilayah Pulau Natal dengan Pulau Jawa memang sangat dekat. Dan hanya terpaut 500 km saja. Pulau seluas 135 km persegi dan memiliki lebih dari 1.800 jiwa penduduk. Tapi meski berdekatan secara geografis dengan Pulau Jawa, Pulau Natal berada di bawah kekuasaan Australia. Sempat menjadi pulau yang terisolir dari dunia luar, kini Pulau Natal juga memiliki bandara internasional yang bisa dipakai saat kamu ingin berkunjung ke sana. Hanya butuh 1,5 jam saja untuk sampai ke Pulau Natal jika berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Nah, selain fakta soal penduduk keturunan Indonesia, Pulau Natal juga sangat memukau karena keindahan pantai dan lautnya. Di beberapa musim juga akan ditemui keindahan lain dari segi flora dan faunanya. Misalnya saja, ribuan kepiting merah yang bermigrasi di pulau ini saat akhir bulan November hingga bulan Desember. Ya, Pulau Natal menjadi tempat migrasi kepiting merah terbesar di dunia. Tertarik untuk berkunjung ke sana? Sama seperti Pulau Natal, Kaledonia baru juga mayoritas dihuni oleh orang-orang dari suku Jawa yang merantau dan menetap di sana. Negara yang baru mencapai referendumnya di tahun 2021 silam ini memiliki luas wilayah mencapai 18.275 km persegi dan memiliki lebih dari 271.407 jiwa penduduk. Namun, sebagian penduduk Kaledonia justru merupakan orang-orang dari keturunan Jawa. Hal ini membuat negara yang terletak di samudera Pasifik ini memiliki kemiripan dengan Indonesia. Tidak heran jika di Kaledonia baru kamu akan menemukan orang-orang keturunan Jawa dengan gaya keseharian mereka yang tetap memakai bahasa Jawa tapi juga mampu berbahasa Perancis. Awal kedatangan orang Jawa ke Kaledonia ini karena dulunya mereka menjadi kuli kontrak dan mencari kehidupan yang lebih baik di negeri Kaledonia. Mereka datang ke sana di tahun 1896, sebanyak 170 pekerja mulai menetap dan menjadi penduduk asli yang hingga kini masih memegang erat budaya Jawa. Bahkan salah seorang keturunan Jawa bernama Yannick Selamet merupakan keturunan Jawa yang pernah menjabat wakil gubernur prop utara Kaledonia baru. Di sebelah Pulau Natal ada Pulau Kokos atau yang familiar disebut Kokos Killing Island. Pulau ini dibagi menjadi dua yakni West Island dan Home Island. Home Island dihuni oleh orang-orang dari suku Melayu, Kalimantan, dan Jawa. Sedangkan West Island dihuni oleh orang-orang barat dan berbahasa Inggris. Jadi tak heran jika berkunjung ke Pulau Kokos akan ditemui kehidupan orang-orang yang sangat mirip dengan orang Indonesia dari suku Jawa dan Melayu, Kalimantan. Awal mula kedatangan orang-orang Jawa ini terjadi di tahun 1827. Di mana Kapten John Clunis Ross yang tak lain adalah Raja Kepulauan Kokos membawa pekerja dari Pulau Jawa dan Melayu, Kalimantan untuk bekerja sebagai pemanen biji kakao di sana. Pada akhirnya, mereka memilih menetap dan menjadi penduduk mayoritas yang memeluk agama Islam hingga memenuhi 75% dari total penduduk Pulau Kokos. Begitu juga dengan Suriname. Hampir 15% dari total penduduk Suriname adalah orang-orang Jawa. Sekitar 618 ribu penduduk keturunan Jawa sampai saat ini menghuni Suriname. Kedatangan orang-orang Jawa ini dimulai pada tahun 1890 hingga 1939. Di mana sekitar 33 ribu orang Jawa melakukan migrasi ke Suriname. Kedatangan mereka menjadi salah satu pemicu pertambahan penduduk keturunan Jawa yang menghuni Suriname. Bahkan yang lebih membanggakan lagi, ada seorang keturunan Jawa yang menjabat di pemerintahan Suriname. Namanya adalah Raymond Sapun, yang tak lain merupakan keturunan asli Banyumas dan sempat mencalonkan diri sebagai Presiden Suriname pada tahun 2015 silam. Baik, negara terakhir ada Thailand. Salah satu negara rumpun Asia Tenggara ini ternyata juga memiliki satu wilayah yang dihuni oleh mayoritas orang-orang suku Jawa. Namanya Koh Panyek, sebuah perkampungan terapung tradisional yang tak jarang ditemui kearifan lokal khas Indonesia. Letaknya berada di lepas pantai selatan Thailand. Perkampungan muslim ini dihuni oleh lebih dari 400 kepala keluarga dan lebih dari 1.600 jiwa penduduk keturunan Jawa. Sama seperti namanya, kampung terapung Koh Panyek ini didirikan oleh tiga orang nelayan keturunan Jawa yang datang dan menetap di sana. Kini lebih dari 200 tahun sudah, Koh Panyek menjadi perkampungan Jawa yang terletak di negara tetangga Thailand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuatu yang sangat membanggakan ternyata orang-orang Indonesia ini adalah memang orang-orang perantau yang ulung. Terbukti di sini, hampir di belahan bumi, di bagian manapun itu ada orang Indonesia. Terlepas dari suku mana keberadaannya ataupun asalnya. Nah, kalau kita kembali ke sejarah, dari zaman tercatat di dalam sejarah ketika kita sedang berbisnis ataupun berdagang rempah-rempah dengan bangsa Spanyol ataupun Portugis. Disitulah awal mula bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara memulai perantauannya. Tentu perantauan di zaman perniagaan tersebut adalah murni perpindahan penduduk atau perpindahan manusia. Kemudian dilanjutkan ketika zaman penjajahan. Nah, zaman penjajahan ini sebenarnya penjajahan secara fisik ketika itu. Itu adalah untuk tujuannya mengamankan jalur rekonomi-an, penjualan ataupun perdagangan rempah-rempah dari orang-orang Portugis, orang-orang Spanyol dan bahkan kemudian orang-orang dari Belanda dan Inggris untuk memasuki wilayah Nusantara. Nah, karena penjajahan secara fisik ini pun akibatnya di sini terjadilah penyebaran dari penduduk di Indonesia di beberapa wilayah. Baik itu karena masalah migrasi, karena masalah politik di kala itu ataupun karena memang masalah bekerja secara berkelompok yang dikirim oleh para pemerintahan penjajah. Nah, itu berlanjut terus-menerus mulai dari zaman kerajaan sampai dengan zaman kita sudah merdeka pun kita masih banyak penduduk perantauan di beberapa wilayah di dunia ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memang bangsa kita bukan bangsa yang kerdil. Bangsa kita bukan bangsa yang hanya berdiam diri, bermalas-malasan. Kalau kita perhatikan di sini bahkan kita bisa dengan mudah untuk menemui bangsa-bangsa kita di belahan bumi yang lainnya. Nah, apa dampak positif bagi Indonesia ketika kita memiliki bangsa yang besar seperti ini? Tentu adalah jiwa dan patriotisme bangsa Indonesia itu sudah terbukti mereka tetap mencintai Indonesia. Hati mereka, pikiran mereka tetap Indonesia. Inilah yang tidak bisa dirubah dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Nah, para perantauan ini tentu akan rindu dengan kampung halamannya, yaitu di Indonesia. Maka ketika mereka memiliki rezeki rata-rata, mereka ingin mencoba untuk mengunjungi Indonesia. Karena terbukti sudah beberapa orang dari Suriname, Madagaskar, atau keolahan Kalidonia Baru, itu mereka berwisata ke Indonesia. Karena mereka ingin melihat negerinya sendiri ketika kondisi sudah seperti sekarang. Sekarang ini jauh berbeda dengan kondisi waktu zaman penjajahan ataupun zaman perniagaan rempah-rempah. Kemudian keuntungan yang lain adalah ketika permainan sepak bola di Indonesia ini diputuskan untuk menggunakan pemain-pemain dari keturunan Indonesia. Dan Indonesia dengan mudah untuk mendapatkan para pemain level internasional, level dunia di belahan bumi ini terutama dari Belanda. Ini membuktikan bahwa memang Indonesia ada di mana-mana. Nah teman-teman, dari sini kita patut berbangga bahwa kita adalah negara yang besar, negara yang luas, yang banyak diasporanya di dunia ini. Nah mudah-mudahan ini adalah sebagai modal utama buat kita menjadi negara yang lebih baik lagi dari sekarang. Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.